Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Kita beralih ke Tulung Agung, pemirsa untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih dalam pemilu serentak 2019 Komisi Pemilihan Umum KPU Tulung Agung terus intensifkan sosialisasi terhadap pemilih milenial dengan menyasar para pelajar SMK yang telah memiliki hak pilih pada 17 April mendatang Sosialisasi serupa akan terus dilakukan dengan cara yang berbeda melalui relawan demokrasi maupun oleh KPU sendiri KPU Tulung Agung terus intensifkan sosialisasi pemilu serentak 2019 terutama kepada pemilih milenial Kali ini bertempah di Sanggar Bakti Pramuka Tulung Agung Komisioner KPU Tulung Agung melakukan sosialisasi pemilu 2019 menyasar para pelajar SMK YP17 Karangrejo yang telah memiliki hak pilih pada tanggal 17 April mendatang Dalam sosialisasi yang juga diikuti oleh beberapa guru KPU Tulung Agung menerangkan seputar tahapan-tahapan pemilu 2019 hingga tata cara mencoblos serta menunjukkan contoh surat suara dari DPRD Kabupaten hingga Pilpres Perlunya materi tersebut diberikan kepada para pelajar SMK ini karena mereka merupakan pemilih pemula dan belum pernah mencoblos baik dalam pilkada maupun pemilu Sosialisasi pemilu 2019 perlu dilakukan karena para pemilih pemula pihak KPU berharap agar mereka dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih pemilu serentak 2019 bahkan mereka juga diharapkan untuk memberikan informasi tentang pemilu yang kurang 54 hari lagi kepada teman maupun sanak familinya Sosialisasi serupa juga akan dilakukan dengan cara yang berbeda melalui relawan demokrasi maupun oleh KPU sendiri Salah satu kegiatan KPU dalam rangka melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yakni kepada siswa-siswi dari SMK Yap Benta Karangrejo Tulungagung Adik-adik ataupun anak-anak dari SMK Yap Benta Karangrejo ini beserta keluarga besarnya nantinya bisa berpartisipasi aktif menjadi pemilih yang baik pemilih yang cerdas sehingga secara umum nanti bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pelaksanaan pemilu 2019 di tanggal 17 April 2019 yang akan datang ya jadi kita melakukan sosialisasi dengan berbagai macam termasuk kita menggunakan tenaga relawan teman-teman relawan ini sebanyak 11 relawan ada relawan dari basis keluarga basis keagamaan basis disabilitas kemas basis perempuan dan lain sebagainya ada sebanyak 11 basis yang mana mereka kita didik kita bintek untuk bersama-sama melakukan kegiatan sosialisasi ke lapisan masyarakat di basis mereka masing-masing tentu dengan beberapa macam metode ada metode sosialisasi kayak apa yang kita lakukan pada kesempatan ada kalanya kita melakukan FGD ada kalanya kita melakukan yang kita kemas dalam sebuah permainan ada kalanya kita melakukan door to door ada kalanya kita melakukan aksi sosial dan lain sebagainya sementara itu menurut salah seorang siswa SMK YP17 Karangrejo yang baru pertama kali memiliki hak pilih sedikit banyak telah mengerti tentang materi kepemiluan setelah disampaikan oleh KPU Tulung Agung sehingga pada 17 April tepat pelaksanaan pencoblosan sudah mengetahui cara menggunakan hak pilihnya di TPS setelah mengikuti sosialisasi pemilu serta 2019 ini gimana? ya kan gini kan sebelumnya kan kita belum tahu jadi sekarang kan kita jadi mengetahui kita pemilu-pemilu terus sekarang jadinya kita lebih mengetahui jadi sudah paham sekarang? sudah jadi tanggal berapa nanti untuk pencoblosan? tanggal 23 tanggal 17 tanggal 17 tanggal 17 tahu yang dipilih-pilih nanti? ya sedikit yang tahu sebagiannya yang belum masih baru pertama kali pencoblos atau gimana ini? baru pertama kali baru kali ini ya? saat ini jumlah pemilih pemula di Kabupaten Tulung Agung sebanyak 11.519 pemilih sedangkan daftar pemilih untuk pemilu 2019 sebanyak 852.669 pemilih dari Tulung Agung Sogi Pamungkas KSTV subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!